Posisinya ada, posisi kaki kita harus mekanikal Kalau yang di depan, yang belakang kita seperti ini Kalau yang di sini, salah satunya seperti ini Kenapa? Dia mencegah namanya cibra belakang atau LBP ya Takutnya nanti ada namanya tarap terjebit Itu akan operasi resikonya Nah sampai kita menolong, tapi kita yang di operasi Salah dulu Oke, angkat Satu, dua, tiga Oke, turunkan kembali Satu, dua, tiga Oke, korban patah pada kaki, penolong dua orang Posisi sama, bedanya cuma cara pengangkatan kakinya Ya semoga yang patah itu adalah pakai jeans Angkat jeansnya, usahakan tidak ada gerakan sama sekali Satu kali gerakan saja Kenapa? Dia sudah patah Semakin banyak gerakan, resikonya akan semakin banyak rakannya Satu, dua, tiga Jalan Oke, turunkan Satu, dua, tiga Itu untuk mengangkat pada cedera begitu Kemudian Ada banyak cara ya Ini seperti memapah, tapi tidak memapah Lihat posisi tangannya yang di belakang seperti itu Arahkan pada tunggul Kemudian Kemudian Silahkan masukkan kedua tangan yang di depan Saling berpegangan dulu, tidak apa-apa? Yang misalnya berpegangan Ini ada dua cara ya Bisa saling berpegangan tangan penolong Bisa saling memegang paha korban Satu orang pegang satu paha Ya, seperti itu Silahkan angkat Satu, dua, tiga Angkat Kasih tunjukkan Tangannya lah Perhatikan tangan belakang Tangan belakangnya seperti itu Tangan belakang saling menguatkan Jangan saling menguatkan ya Kalau kayak gitu Seolah korban akan ringan untuk diangkat Oke Kemudian evakuator tiga orang Penolong tiga orang Jadi Kita saat menolong korban Masyarakat banyak Pengen lihat Didorong lah sama orang Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih? Ini Ini kena nih Kena Kena korban Saat posisi seperti ini Dorong Kenapa nih? Ya Yuk Silahkan Posisi Satu, dua, tiga Angkat dulu Masukkan dulu dari bawah Kemudian baru dimiringkan Tangannya masuk semua Tangannya masuk semua Satu, dua, tiga Angkat Satu, dua, tiga Miringkan Angkat dulu Pak Guberon Masukkan semua di bawah Yuk Satu, dua, tiga Angkat Simpan di paha Satu, dua, tiga Miringkan Ya Satu, dua, tiga Berdiri Satu, dua, tiga Jalan Ya Ingat Pak ya Ada perotapnya Perotapnya Diangkat dulu Dipan di paha Kemudian Diringkan Kenapa? Komen Korban itu Kita akan Bantu korban Untuk jalan Nampaknya Pak Takutnya Dia ada mutan Atau apa Yang tersedak Akhirnya dia Gagal nampak Tapi kalau Posisi Mengeri itu Mutannya akan Langsung keluar Nggak akan Nyangkut Kemudian Berikutnya lagi Korban Patah Leher Kayak tadi Kalau patah leher Kalau bisa Kita semakin banyak orang Semakin bagus Tadi berapa orang Kita pakai Empat Empat orang Saya butuh satu orang lagi Oh Korea Eh Mas Erwin Mas Erwin Saya butuh Pak Saya butuh satu orang lagi Ambitan Butuhnya berapa Posisi bisa seperti ini Tiga orang berjejer Ya kan Atau satu orang Berada di tengah sini Boleh Ya Posisinya sama Cara evakuasinya sama Yang berbeda adalah Ingat Satu orang sebagai Pemegang kuncian kepala Itu adalah Kunci dari Nyawanya dia Kapan dia salah gerak Kapan salah angkat Korban Langsung lewat Kita jamin Langsung lewat Jadi Aba-aba yang kasih komando Nanti yang kepegang kepala Kalau udah kayak gini Karena apa Dia yang tau Kapan dia siap atau tidaknya Jangan sampai Yang sebelah Satu dua tiga Yang di bawah Yang pegang kepala Gak siap Akhirnya Kepalanya makin Patah Oke Coba Sisi lurus aja Gak usah dimiringkan ya Terima kasih Berbanding tangan Satu 123 jalan 123 turunkan 123 turunkan Oke yang turunkan yang lain boleh berangkat yang satu orang itu udah boleh digesarkan lagi dari sini tetap memegang tetap namanya fiksasi sampai memang ada alat nanti yang dipasang saya sudah lewat lagi ya oke cukup aku paham ya oke kalau memang gitu saya minta tiga orang relawan ya kan jika orang relawan kutus bakuator perhatikan apa yang bersama-sama yuk gabungan dari Nuraya ke Papuat ya kan ayo ayo kalau ada merasa bisa kesempatan kesempatan yuk tempatan belajar yang jelek bikin cewek juga ya tapi usahakan di sini aja di sini aja nanti kita kumpulah baris banyak baris kita baris di depan aku ngantuk banget halo kami dari MRT Akan segera manggih Ketika pengangkatan, usahakan nafas diatur. Disitulah titik tumbuh kekuatan itu di nafas. Jadi kalau sudah ingin nafas, angkat, jangan. Disitulah titik lemah. Angkat. Ini pingsan, ya. Ini pingsan, ya. Pingsan. Terus, ya. Ini kepala. Ini diriannya jadi kepala. Sudah, aku tak mau langkat. Aku tak kuat, aku tak kuat, aku tak kuat. Angkat. Ini, aku tak mau langkat. Hai posisi ini jadi ini kita berpikir Oh padu-padu sampai kemudian turunkan 1 2 3 turunkan 1 2 3 saya kebawah usahakan baik jangan karena perbedaan dia laki-laki jangan kenapa fungsinya untuk ambil bagian kepala terlebih dahulu bagian kepala yang mengomendu terima kasih iya Tidak boleh mengeluh jadi tidak sampai goyang kalau mau mikul korban lemesin ya lemes ya lemes ya yang penting perhatikan perut sama dada karena itu jalur nafas takutnya ini tangannya saya diginikan kurang pas nilainya delapan bukan sepuluh selamat menikmati Misalnya Mohon maaf Misalnya ini korbannya segini kan Kemungkinan kita gak kuat kan Jadi teknik pengangkatan itu ada Ada teknik ya Iya ada Jangan Gede gak kuat Ada teknik yang ketika pengangkat Pertama dari titik nafas Bisa mau dicontohin gak Oke Kamu ngangkat dia Langsung retak Waduh Nah oke Pertama mohon maaf neng Kakinya bisa dilurusin Nah ini kan gini Jadi satu orang disini Seperti bapak tadi Seperti bapak tadi Sorry ya neng Tidak kuat Rada pepetin aja Gak apa-apa pepetin Iya Harus dilipat lututnya Sayang Ini berdua Berdua Lututnya Lutut korbannya Iya kan Lutut Tangannya Ayo Ayo tapi coba kosongan aja dah kosongan ceritanya ini ngangkat orang latihan kompak koreografi kaki di sini koreografi kaki aja kan kakinya tadi tuh kurang pas ya tadi yang satu yang di tengah ya ya tuh kan oh nah disitu kekurangan Tuhan masih kurang nanti kalau nyano ingin kompak itu disepakatin aja gitu kaki mana iya siap kalau bisa sih pakai kaki karena itu posisi tumpuan kuda-kuda ketika kalau korban mau gelundung atau kita yang mau jatuh kah jadi kita bisa kuat ini kayaknya kurang ini kurang kesini sedikit ini kurang ini kurang-kurang sorry-sorry-sorry kurang ya kurang nengselmu nanti kena ya siap ini tumpangin aja dulu nih tumpangin gitu tadi tadi rada berat kan rada berat kan nah itu kakinya kurang pas kakinya ketika mengangkat tadi tadi gimana nanti kakinya udah jadi harus seperti ini ini oke siap teman kelima bentuk barisan oke Oke kegiatan kita terakhir adalah sapu jagat saya kasih hitungan satu sampai sepuluh semua lokasi disini harus sudah bersih tidak boleh ada sampah satu biji pun tidak ada bentuk rokok dan sebagainya tidak ada operasi sapu jagat siap teman akan kita mulai dari parah patuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan kerjasamanya selama ini. Sekali lagi kami merasa terhormat dibatangi sama tim-tim dari wilayah Binuang, khususnya tim Sapat dan tim BPK Nuraya. Kami sangat merasa terhormat dan sangat mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini. Kami tidak tahu kalau tidak ada bapak-bapak, tidak ada rekan-rekan sekalian, kami akan jadi apa latihan? Ya, sebagai tanda terima kasih kami, kami pun membuka pintu lebar-lebar untuk rekan-rekan. Jika butuh bantuan kami atau apa, kontek kami, Pak. Jika butuh kami untuk ajarkan ilmu yang bapak tidak tahu, kontek kami, Pak. Ilmu tentang kesehatan mungkin bisa hubungi saya, ilmu tentang tali menali, evakuasi dan sebagainya bisa hubungi Pak Rudy dan Mr. M. Ya, kan? Nanti kita akan cari waktu yang tepat, kita bisa latihan bareng lagi sama-sama. Tujuannya bukan apa, sering latihan berarti kita akan semakin tangguh. Seorang rescue yang baik adalah seorang yang mampu menjaga stamina-nya, ya kan? Tetap latihan, tetap bugar, ya kan? Semakin sering Anda latihan, saya yakin ilmu Anda akan tetap tertanam di sini, Pak. Tapi kalau semakin lama, Pak, Anda tidak latihan, ilmu yang Anda miliki akan hilang. Di komen ya? Kopi! Kopi, sekali lagi terima kasih, Pak, khususnya Bapak Ketua, terima kasih.